Sri Sultan Hamengkubwono III, lahir pada 20 Februari 1769, beliau memiliki nama kecil Raden Mas Surojo. Adalah putra Sri Sultan Hamengkubwono II dengan Gusti Kanjeng Ratu Kedaton. Dalam biografi Tan Jin Singh disebutkan bahwa beliau adalah orang yang pendiam dan cenderung mengalah. Pada usianya yang ke-41, tepatnya bulan Desember tahun 1810, terjadi manuver pasukan Belanda ke Keraton Yogyakarta sebagai buntut perseteruan antara Sri Sultan Hamengkubwono II dengan Letnan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Akibat dari perseteruan ini, Sri Sultan Hamengkubwono II dilengsarkan dari jabatannya oleh pemerintah kolonial Belanda. Saat itulah kemudian Raden Mas Surojo diangkat sebagai Hamengkubwono III dengan pangkat rejen atau wakil raja. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubwono II masih tetap diizinkan untuk tinggal di dalam keraton dengan sebutan Sultan Sepuh. Nyaris setahun kemudian, tepatnya tanggal 28 Desember tahun 1811, ketika tentara Inggris berhasil mengalahkan bala tentara Belanda dan merebut Tanah Jawa, beliau dilengsarkan dari statusnya dan kembali menjadi putra mahkota. Sri Sultan Hamengkubwono II kembali naik tahta. Bertindak sebagai mediator antara Sri Sultan Hamengkubwono II dengan Inggris adalah Pangeran Notokusumo, adik Sultan Hamengkubwono II dari lain ibu. Di kemudian hari, Pangeran Notokusumo menjadi sahabat bagi Letnan Gubernur Jenderal Inggris karena pemahamannya yang tinggi atas sastra dan kebudayaan Jawa. Pada awalnya, Letnan Gubernur Jenderal Inggris mengakui Sri Sultan Hamengkubwono II sebagai penguasa sahka Sultanan Yogyakarta, dan mengangkat Raden Mas Surojo sebagai Adipati Anok. Namun hal ini hanya berselang kurang dari setahun karena sikap keras Sri Sultan Hamengkubwono II menjadikan Rafles mencabut dukungannya. Pada tanggal 21 Juni tahun 1812, Sri Sultan Hamengkubwono II dilengsarkan, dan Adipati Anom disahkan menjadi Sri Sultan Hamengkubwono III untuk yang kedua kali. Pada saat bersamaan dengan pengangkatan Adipati Anom sebagai Hamengkubwono III, putra sulungnya dari Garwa Selir Raden Mas Antawiria diberi gelar bendara Pangeran Aryo Diponegoro. Alih-alih turut campur dalam urusan istana, Pangeran Diponegoro memilih untuk tinggal bersama neneknya di Desa Tegal Rejo, Barat Laut Keraton Yogyakarta, untuk mendalami ilmu agama. Sama-sama memiliki sifat yang keras dan tidak mau tunduk kepada bangsa asing seperti kakeknya Sri Sultan Hamengkubwono II, Pangeran Diponegoro sendiri nantinya mengobarkan perlawanan terhadap pemerintah Belanda yang dicatat dalam sejarah pemerintah kolonial sebagai perang yang paling menguras energi dan biaya. Sejak kedatangan Inggris, peta geopolitik Kasultanan Yogyakarta berubah drastis. Yogyakarta harus melepaskan keduh, separuh pacitan, jipang dan berobogan untuk dikuasai Inggris dengan ganti rugi sebesar 100 ribu rial per tahun. Pada masa ini pula, Sultan harus menyerahkan 4 ribu cacah wilayah Adhikarto Kulonprogo kepada Pangeran Notokusumo yang kemudian menjadi Pangeran Merdika Otonom di dalam Kasultanan Yogyakarta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam Pertama tahun 1813 sampai tahun 1829. Selain itu, Sultan juga harus menyerahkan seribu cacah lagi wilayahnya kepada Kapiten Cina Tan Jin Sing atas bantuan yang diberikan selama Sri Sultan Hamengkubwono III masih berkedudukan sebagai putera mahkota. Kelak Sri Sultan Hamengkubwono III mengangkat Tan Jin Sing menjadi bupati Yogyakarta dan memberinya gelar KRT secadiningrat. Perubahan penting lainnya yang terjadi akibat campur tangan Inggris pada kurun waktu ini adalah terkait prajurit Kraton. Inggris melarang para raja memiliki kekuatan militer apapun selain yang diizinkan oleh pemerintah kolonial. Sebagai gantinya, pasukan Inggris dan Sepoy menjadi resimen utama pengamanan istana. Akibatnya sebanyak lebih dari 9.000 prajurit Kraton, termasuk yang dari Bugis dan Bali, hidup menderita. Dan banyak di antara mereka yang kemudian dimobilisasi oleh Inggris untuk bekerja di perkebunan-perkebunan milik kolonial di luar Jawa. Pada tanggal 3 November tahun 1814 atau 19 Dulkaidah 1741, Sri Sultan Hamengkubwono III wafat pada usia 45 tahun. Beliau dimakamkan di Astana Kasuargan, Pajimatan, Imugiri. Dan masa pemerintahannya Sri Sultan Hamengkubwono III tercatat hanya berlangsung selama 865 hari dan digantikan oleh Gusti Raden Mas Ibnu Jarod, Anak Bungsu Sri Sultan Hamengkubwono III dari Gusti Kanjeng Ratu Kencono atau Ratu Ibu, Pasca 1816 dan Ratu Hageng, Pasca 1820, yang telah diangkat sebagai putra mahkota menjadi penerus ayahnya sebagai Sri Sultan Hamengkubwono keempat pada usia 10 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!